Tek, 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 bunyi jam yang terus berdetak dari detik menjadi menit lalu jam. Seperti hidup yang terus berjalan tanpa mundur ataupun berhenti, kecuali sudah tiba waktunya untuk pulang kepada sang pencipta. Demikian pula kehidupan saya yang terus berjalan dengan melakukan tanggung jawab sebagai seorang pendidik di pedalaman. Sebagai seorang pendidik di pedalaman bukan hanya mendidik anak-anak tetapi juga sebagai contoh atau teladan bagi mereka. Dengan melihat kehidupan mereka sehari-hari di sekolah maupun di rumah, membuat saya tetap terus berusaha untuk menjadi teladan bagi mereka. Sebagai contoh dari cara berbicara dan bertindak, mereka menjadikan saya untuk tetap konsisten menjadi teladan bagi mereka, yaitu dengan salah satu kebiasaan mereka yang memanggil guru dengan kata ko atau heh ko, membuat saya dan partner untuk terus mengajari dan memberi contoh yang baik dalam memanggil seseorang. Begitu juga dengan berbagi, mengakui kesalahan, mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Dengan berbagi kepada tetangga juga merupakan salah satu tindakan yang membuat mereka merasa nyaman dengan kami dan tidak minder ketika dekat dengan kami. Karena ada beberapa orang yang merasa minder juga bicara dengan kami. Dari mereka lah saya juga dibentuk, dan dari mereka saya juga belajar untuk sabar. Sabar akan terus-menerus mengajari mereka hingga bisa. Mereka membuat perubahan dalam diri saya, begitupun saya harus bawa perubahan bagi mereka. Salah satu contoh perubahan yang sudah terlihat, yaitu mereka sudah bisa melakukan upacara pengubaran bendera merah putih dan juga menyanyikan lagu mengeninkan cipta yang awalnya mereka tidak pernah melaksanakan upacara dan menyanyikan lagu itu. Satu contoh perubahan kecil ini sudah membuat kami sangat bangga pada mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Asai, Yapen, Papua. Helping people live a better life.